Tiap bermasalahan, ada imajah, Islam itu penuh cinta. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Bunda, Bunda. Ya, Bunda. Iya. Sekarang penasaran dong, senyumnya seperti apa nih yang biar bisa jadi ibadah? Nah. Bunda. Ya. Sekuntum bunga melati. Ayo. Senyum itu obatnya hati. Hati. Masya Allah. Pantes baginda Rasulullah SAW pernah bersabda. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Kenapa seperti itu? Karena senyum itu bisa mengobati hati yang luka. Dengan senyuman akan mengobati, akan meluluhkan, melembutkan hati. Ya, oleh karena itu, tetaplah kita afsus salam, tebar salam, tebar damai. Berikanlah senyuman kepada siapapun. Tapi ingat, jangan sampai menimbulkan fitnah. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan, senyum merendahkan atau tertawa dalam bentuk menghina orang lain sudah termasuk dosa yang tercatat. Oleh karena, jangan sampai senyuman kita malah menjadi dosa karena senyum dalam merendahkan orang lain. Senyum dengan ikhlas tentunya untuk meraih ridhaar daripada Allah subhanahu. Kekuatan. Dan jangan senyum untuk menggoda laki-laki ataupun yang bukan pada mahrumnya. Insya Allah. Semoga tontonan hari ini bisa memberikan tuntunan nih buat kita semua ya Bunda. Makanya kita mulai ramah-ramah senyum ya. Jangan galak-galak. Kan enak dilihatnya. Sebelum kita akhiri acara kita pada pagi hari ini, Bunda Lisa ya boleh pimpin doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bunda Liza. Terima kasih Bunda Nada. Terima kasih teman-teman Arohim. Terima kasih ya Bunda udah hadir studio pada pagi hari ini. Terima kasih juga buat Bunda yang ada di rumah. Kalau mau nonton langsung, silahkan DM di Instagram atau email ke sini nih. Insya Allah kita akan ketemu lagi setiap hari Senin sampai Jumat. Jangan galau, jangan baper karena Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulubi wadawaiha